Terima kasih telah menonton Kita langsung saja ke bagian rumus fungsinya Di sini di bagian cell E2 kita masukkan sama dengan Kemudian masukkan fungsinya yaitu if Buka kurung Masukkan fungsi is error Is Error Kemudian buka kurung lagi Di sini kita masukkan fungsi match Gini ya Buka kurung lagi Nah di sini Masukkan lookup value-nya Lookup value Kita gunakan yang ini D2 Ini ya D2 Kemudian Tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumennya Nah di sini kita masukkan lookup array-nya Kita masukkan range data dari mulai cell B2 sampai B8 Nah gitu ya Kemudian tekan tombol F4 Untuk menambahkan absolute Gitu ya Tekan F4 di keyboard untuk Menambahkan simbol absolute Atau untuk mengunci cell B2 sampai B8 ini Kita klik Kita tekan Tombol F4 Nah gitu ya Maka akan muncul simbol absolute-nya Oke Kita tambahkan tanda koma sebagai pemisah argumen Dan angka 0 Gitu ya Tutup kurung Tutup kurung lagi Nah di sini kita masukkan tanda koma lagi Sebagai pemisah argumennya Kemudian kita masukkan kondisinya Nah di sini kita masukkan unique Jadi diawali dengan tanda kutip 2 ya Seperti ini Masukkan unique Kemudian tanda koma sebagai pemisah argumen Tanda kutip 2 lagi Kita masukkan duplikat Duplikat seperti ini Tanda kutip 2 dan tutup kurung Gitu ya Nah ini adalah perumus fungsi lengkapnya Nah jadi Misalkan di sini kan D2 ya tinta Jika Tinta berada pada Data Barang ini Maka Hasilnya akan menjadi duplikat Sedangkan jika Nama barang tinta ini Tidak ada pada Bagian data barang ini Maka datanya akan Unique gitu ya Nah Nah oke Kita langsung saja tekan Tombol enter Nah Untuk data Barang tinta Hasilnya Unique Berarti Di sini Tidak ada Nama barang Dengan nama tinta Gitu ya Nah oke Kita gunakan Teknik view handle Untuk mengisi Bagian bawahnya Dengan rumus yang sama Oke Ini ya Ada titik kecil Pada Bagian Pojok kanan bawah Kita tekan Dan tarik ke arah bawah Dan lepaskan Gitu Nah ini Ada yang duplikat Ini ya Nama barang printer Ada pada Data barang ini Nah jadi hasilnya Menjadi duplikat Ini ya Ada printer Nah Berarti Duplikat Gitu Nah oke Jadi itu adalah Rumus IP Yang bisa digunakan Untuk mencari Data yang sama Di Excel Nah oke Teman-teman bisa menggunakan Cara ini Untuk mencek Atau Mencocokkan Data Pada suatu Tabel Excel Nah oke Semoga tutorial ini Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa untuk share Tutorial ini Dan selamat untuk Mencobanya Bermanfaat